Kamu mau nikah umur berapa? Ya yang kayak gini yang saya cari Saling pengertian, saling terbuka Selama masih ad-s, selama itu ditunjukin jodohnya sama Allah Di depan mata yaudah bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Okta Andreverdian dan status saya sudah menikah Nama saya Anissa Dewi Putri, biasa dipanggil Ica, status saya menikah Kita menikah sudah jalan 2 bulan Nama saya Regi Halo, nama aku Yuna, aku istri dari suamiku Regi dan ibu dari anakku Reina Kita menikah sudah 4 tahun dan dikarunai anak satu Nama saya Bapak Karasano, usia sekarang sudah 72 Saya ibu rumah tangga, ibu Heri Juharnisi Tanggal lahir 1 Mei 61 41 tahun? Pernikahan 41 tahun, 31 Oktober tahun 80 Halo, perkenalkan nama gue Andi Bintang Brahmasta Biasanya dipanggil Ajas, umur gue 21 Kalau saat pernikahan sih gue belum nikah Tapi insya Allah, bentar lagi ya Halo, nama aku Nazli Ravarda, biasa dipanggil Nas Usia aku 24 tahun dan belum menikah Kau kak, kak Ica Kakak, kalau aku bertanya, udah nikah berapa lama ya? Berapa lama? Jalan baru Mau 2 bulan ya 2 bulan? Wow, oke, keren, keren 41 tahun. waduh luar biasa. 31 Oktober 80. kita hampir 4 tahun ya, nanti September, tanggal 2 September besok. tanggal 2 September besok ini. kalau aku mau tanya nih, pertama kali ketemu gimana kak dan gimana? siapa yang nyapa duluan? oh gitu. dari si ibu dulu ya. mungkin kalau misalkan awal pertama kali gue ketemu, itu di kampus karena kita satu kampus kan? kita kenal di tempat kerja, di Deler. ya maha waktu itu dia sebagai admin, saya sebagai marketing. ketemu itu gak sengaja. gak sengaja? gimana tuh? ada temen nikahan, kita lagi datang, tapi kita udah lain sama lain grup. ada keluarga, ada omnya. nah, sebenernya omnya itu naksir. tapi ini udah lirak-liring. waktu itu 11 Maret. tahun berapa itu? 80. 80 juga? iya. abadi ketemu tahun 80, nikah tahun 80 juga? iya. gila. kalau dari kak Ica, apa yang buat kak Ica bilang, wah ini orang, gue coba deh jalan sama dia. sebenernya awalnya ya, to be honest, pas 2017 itu I barely know him, karena kayak dia senar jauh banget, terus abis itu dia yang liat aku, aku tuh belum pernah liat dia di kampus sama sekali. agak takut nih ya. selama ini dia. gak takut kan, stranger, terus gitu-gitu dia DM, terus waktu itu instagramnya masih polos banget, bener-bener gak ada profile picture, gak ada isinya. terus ini cuma 94, siapa yang gak takut? siapa yang gak takut? terus kayak ya udah, akhirnya 2020 kemarin kayak dia langsung DM lagi, terus kayak ngobrol banyak, terus nyambung sih, terus satu frequency. terus awal-awal kakak berdua kenalan nih, siapa sih yang mulai duluan? mulai? yang mulai duluan nya abang. oh, pasti, pasti nih biasanya. mulai nya juga bukan langsung deketin, karena pengen deket, justru saya ledek-ledekin dia biar, biar dia kesel malah. awalnya gak ada feeling. terus mulai muncul feeling nya tuh kayak udah berapa lama aku nalas. gitu aja lah, tau-tau kita deket. dan terus ke, terus pacaranya nih? pacaran kita pacaranya setahun dong. oh setahun ya. ada setahun kita pacaran. terus apa yang membuat kakak yakin untuk kejenjang pernikahan? karena, ya yang kayak gini ya. yang datangin dulu kan berarti Atung ya? nyamperin dulu kan. oh, Atung yang nyata-nyata gue. Atung ngomong apa waktu itu? kita tuh gak pernah jatuh cintanya kapan, itu kapan gak ngerti. pas kita ketemu lagi, kan biasa nama Karang Taruna. namanya anak muda pada main badminton. oh ini datang sama temennya. saya udah pensiunan Karang Taruna, saya dibanggil Pak Lurah. oh, dia sebenarnya memakainya, bajunya patik. kalau dia panjang segini. tapi dia kerjaan di sekolahan, gak sopan. kalau dari kakak berdua nih, selama menjalani rumah tangga, kira-kira ada gak sih permasalahan atau konflik yang sulit untuk diatasi sebenarnya? enggak juga sih. kalau masalah pasti ada ya. namanya kita berhidup berumah tangga, dua kepala. masalah pasti ada. cuma, ya kita sebisa mungkin menyelesahin secepatnya lah. biar gak berlarut-larut. jadi konfliknya gede. waktu Kak Igi sama Kak Ina sebelum nikah nih, kayak rasanya beda gak pas setelah nikah gitu? pasti ada perbedaan. apa yang paling kakak rasakan misalnya? ya tanggung jawabnya lah. ya kalau misalnya. iya. tanggung jawabnya. ada Reina muncul kan. iya. kayak gitu. aku boleh tahu nikah Oktanya sendiri, waktu mau klien serius sama Kak Ica tuh, ada persiapan gak sih? kayak persiapan finansial gitu. karena kan kalau mau menikah kan gak mudah ya. iya. pastinya kalau misalkan untuk plan finansial itu ya pastinya udah ada. jadi misalkan dari berapa, lima bulan yang sebelumnya, sebelum gue propose gitu kan. ya gue pasti udah mempersiapkan itulah supaya ke depannya lancar. itu berjalan lancar aja. berjalan aja begitu. kapan jatuh cintanya gak tahu. kapan mengatakan cintanya juga gak tahu kapan. inget ya itu aja. tanggal 11 kita ketemu. pas gila terus. biasa lah ngapel malam minggu. abang kiparnya gak setuju. karena rambutnya segini. terus Atau langsung botong rambut kak? enggak, gak pernah rambut. oh iya. jadi gini. pada saat pedikate itu sebenarnya waktu itu sempat kita sempat jalan bertiga. gua, Ica sama ibunya. jadi pada saat mau perjalanan pulang gitu ya. ibunya nembak. ini kamu deketin anak saya mau ada maksud ya? terus disitu gak. ya wadah tanpa pikir banyak. iya saya memang ada maksud sama anak. tante. ya tegas banget lu singup. keren, keren. itu belum pacaran. kalau dari kebiasaan hidup. itu kan pastinya berbeda ya. antara sebelum nikah sama sesudah nikah. nah hal apa tuh yang biasanya paling buat kaget gitu. kayak di dalam pernikahan. jadi paling ketara gitu perubahannya. iya. awalnya kita bebas mau kemana-mana. setelah nikah. ya harus ada yang dilapor. gitu. harus ada yang kita pikirin. kalau kita mau kemana-mana. wah ini orang rumah. gimana gitu. nikah muda itu sebenarnya gak. gimana ya. gak mudah gitu ya. ya gak mudah. tapi susah juga enggak. kalau misalkan kita bisa jalaninya. pelajari. misalkan kalau ada masalah nih. kita bisa nyelesaikan. sebenarnya gak ini. apa namanya. aduh gimana ya jelasin ya. gak. terlalu sulit kalau nikah muda itu. sebenarnya justru nikah muda lebih bagus. kita punya anak usia kita masih muda. tenaga kita masih ada. tau jelek buruknya biar kita ngerasain ya. memang kitanya begini. satu itu kita tuh saling pengertian. saling terpercaya. saling terbuka. tentu yang berbeda adalah ke aktivitas kesaharian ya. jadi kalau misalkan ketika bubungan tidur. pastinya kan sarapan sudah disiapin. kalau misalkan sebelum menikah. sarapan harus bikin sendiri. gak tau mau sarapan apa gitu kan. misalkan kalau misalkan sudah menikah ya. semua harus disiapin. sama istri. kalau misalkan secara emotionally ya. makin sayang lah. jadi udah 4 tahun nikah nih. udah banyak loh rencana. waktu mau buat rencana nikah. berada yang terkabuli belum. atau rencana yang belum bisa tercapai. kan salah satu yang mungkin punya anak udah ada ya. rencana yang mungkin mau memperluas rumah tangga. atau gimana? ya kita sih. jalanin aja ya. jalanin se-faksimal mungkin. buat keluarga, buat anak gitu. kalau buat rencana. kita cuma bisa rencana. cuman kan yang nentuin. yang lain ya. jadi kita jalanin aja sambil. ya nikmatin yang ada sekarang. gitu aja. kalau misalkan ada perubahan itu. gimana kita nyikapin berduanya sih. jadi nggak yang kayak. ya Allah jadi ternyata dia gitu. ibu aku tuh selalu berpesan. yang namanya nanti kamu nikah. terus pasti kamu akan lihat jelek sama baiknya dia. kalau misalnya kamu lihat keburukan itu terus. yang ada itu mungkin meluas. lihat baiknya dia. ada saran nggak itu dia yang mau kita tanya nih. ada saran dari Uti dan Atom untuk pasangan-pasangan yang ingin menikah. pasangan ini gampang sebelum rumah tangga. saling pengertian. saling terbuka. saling percaya. satu jangan seburukan. itulah. ada papa kita saling bantu. saya tuh nyuci nggak pernah. bapak yang nyuci. paling kita yang gosok. kadang kalau bapak nggosok kita yang kelompetin. nyapu. bapak yang ngepel. intinya saling terbukaan. saling terbukaan. saling pengertian. saling bantu-bantu. sedih ada masalah kita selesai. kita omongin bersama gitu. sebenarnya justru nikah muda lebih bagus. kita punya anak usia kita masih muda. tenaga kita masih ada. ini kamu deketin anak saya, mau ada maksud ya? terus disitu nggak. iya tanpa pikir banyak. iya saya memang nggak ada maksud sama anak. tanda. iya tegas banget lusing up. keren-keren. itu belum pacaran. itu belum pacaran. saling terbuka. saling percaya. satu jangan seburukan.